Dalam satu bulan terakhir saja, tercatat ada empat pengendara sepeda motor yang masuk jalan top. Saya akan mengajak Anda untuk melihat paparannya melalui infografis. Satu, ada pengendara sepeda motor yang melintas melalui tol Serpong, tepatnya 12 km menuju Jakarta. Dan terakhir, kasus yang terjadi di bulan infografis berikutnya, ini dia. Kejadian sepeda motor masuk jalan top ini kerap kali terjadi dengan alasan yang ternyata dilakukan pihak terkait. Di antaranya dalam hal ini, jasa marga untuk mencegah pengendara sepeda motor masuk ke jalan top. Kita akan simak upaya, nah selain upaya-upaya tadi yang sudah kita sebutkan, apalagi sih solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi marahnya. Prestiwa sepeda motor masuk ke jalan top. Kita akan menyimak sebuah pernyataan yang sampaikan juga kasus pengendara motor masuk ke jalan top. Pengendara juga dihimbau untuk selalu melihat petunjuk jalan. Di sini aja ataupun tidak, pengendara motor tidak boleh masuk ke jalan top karena selain melanggar hukum, hal ini tentunya adalah perilaku yang sangat membahayakan. Demikian pemapanan kali ini, sisi metropolitan akan kembali untuk Anda. Kita akan menyimak benarkah minimnya rambu membuat pengendara motor nyasar hingga terobos ke jalan top. Ulasannya sesama lagi, usah jenis. Pengendara sekaligus menutup jumpa kita di sisi metropolitan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nelusnava, mit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!